Hai teman-teman swasta Good Friends Kembali lagi dengan saya Nita Kita bertemu di acara Let's Talk with Business Talk Seperti yang teman-teman Good Friends Tahu sebelumnya bahwa Adanya acara ini Tujuannya ada sebuah bidang santai Bidang santai Tentang bisnis Khususnya bisnis yang di Pangsari Tujuannya itu apa sih Kembali lagi untuk developing si Pangsen sendiri Saat ini Saya sudah bisa menaruh sumber Namanya Angga Dia eksis banget Lelaki ini sangat eksis Padahal dia IT doang loh Tapi hampir semua saya kenal dia Sekarang ketemu aja langsung dengan Hal sepertinya itu Angga Hai Sampai ketemu Kita jumpa lagi Sebenarnya kita syutingnya siang Cuma kita tayangnya setiap Saat-sa malam mas Angga Oke Gua bersama kakui manggil lo mas ya Biasa Udah biasa sama-sama kan Makasih banget lo mas Angga Sudah punya waktu untuk Program kita di Let's Talk with Business Talk Disini para good friends itu ingin tahu sebenarnya IT itu yang IT kerjakan Di Pangsari itu sebenarnya ngapain aja sih gitu kan Karena untuk episode yang sebelumnya itu Kita pernah bahas mengenai human resources-nya Kita bertemu dengan si chef-nya gitu kan Nah untuk IT Pasti good friends ingin tahu nih Emang seberapa penting si IT ini Untuk si sektor food industry gitu kan Karena kan Mereka berpikir Food industry udah makanan aja Betul Udah kan Betul Jadi gak ada berpikir bahwa Oh ternyata itu sangat vital Atau ah gak tahu Biasa aja kok Karena disini nih Gua sih berharapnya Mas Angga bisa share banyak ilmu ya Tentang pengalaman sama di Pangsari Seperti yang gue pernah tahu sebelum Kita pernah ngobrol ya Kalau mas Angga tuh pernah di beberapa Hampir semua site-nya Pangsari Yang ada Pangsarinya Paling lama tuh di Freeport ya Betul di Freeport Mungkin bisa ceritakan sedikit tuh Oke Oke sebelumnya Good friends Dan sama Gue Angga ya Gue Angga Gitu gak usah saya-saya Jadi kayak kawan banget Betul ya Saya gitu kayak formal banget Jadi kita bicara santai aja Mbak Nita ini Ses Oh ses Sorry ses Gue Angga Disini gue di Departemen IT Sebagai Database Administrator Dan juga sebagai implementatornya IT Pangsari Oke Tadi Mbak Nita udah Nanyain terkait IT itu apa saja sih Yang dikerjakan Apalagi Sekarang itu Kita mengenal Pangsari itu Ada di berbagai macam proyek Iya IT itu kenapa Pangsari aja bisa Tim IT-nya Tapi kita bisa Meng-cover seluruh Indonesia Di tim IT sendiri ada berapa orang mas? Sudah Sama Pemimpinnya nih ya Akhirnya itu Sekitar 9 orang saja Untuk semua Dan kita punya 9 unit bisnis Epic sih Gila banget Gue pengen tau sih mas Awal mula Akhirnya masuk IT itu apa sih Triggernya? Oke Sebenernya sih Awal mula ya Saya masuk IT itu Khusus di Pangasari yang saya jelaskan ini Saya bukan IT awalnya Tuh Jadi Basic gue bukan IT sebenernya? Bukan Basic gue IT Cuma kalau kerjaan gue masuk Pangasari itu bukan IT Oh sebelumnya di Pangasari sebagai? Mass attendant dan barista Di PT Freeport Indonesia Jauh ya sih? Jauh banget Dari ngurusin kopi Saya ngurusin IT Tapi memang Basic Kan lu udah punya Basic Udah punya Apa Dasarnya kan Ilmu IT seperti apa Semua kembali ke peluang kan Betul Nah awalnya jadi barista Di Freeport Terus Mungkin dari sisi HR Lo ada potensi di IT Akhirnya Lo tindak divisi Ke IT Atau memang Lo yang menanyakan pada HR Bahwa Di IT ada Vacances buat gue gak? Sekarang gue Basicnya IT nih Gitu Oke Awal mulanya sih Karena itu ada peluang ya Beluang ya Masih bawa peluang Di Pangasari itu Dimana Waktu itu Posisi gue masih di Freeport Dan ada info nih Enggak dari moment Lo membut IT Head office nih gak Ada butuh IT Lu mau gak? Jadi lu lu langsung Langsung ke site Langsung ke Freeport Langsung ke site Jadi karena peluang ya Betul Karena perlu Akhirnya Dari peluang Dan itu Mat gaji Gaji oke gak ya Gak juga ya Gak juga sih Itu bonus Akhirnya ya Gue ditanggarin Gimana nih Mau nyoba gak? Gue bilang Gue sebagai Basic gue IT ya Jadi gue Ini udah jadi peluang gue nih Gue pengen nembangin nih Ilmu gue disitu Udah gue akhirnya ambil Gue pindah dari Freeport Dan dimutasi ke Jakarta Seperti itu Oh jadi Yang jadi motivasinya Ke IT tuh Justru karena Background educationalnya ya Betul Awal peluang Kemudian Basicnya itu Ada di Backgroundnya Sebagai IT Itu motivasinya Selama Di dunia IT sendiri Berapa lama? Total ya Di luar yang barisa ya Di luar barisa ya Cure IT nih Di berapa lama nih? Totalnya saya 2017 Sudah 3 tahunan lah 3-4 tahun 3-4 tahunan 5 tahun dong Ya itu kalau dari pertama Kita masuk Oh masuk Reeport 2017 Saya yang sebagai barisa itu Tapi Nah ITnya Di tahun 2019 Awal Iya 3-4 tahun 3 tahunan ya Nah selama 3 tahun Lu di IT Lu Kan Base lu kan Di HONI Jakarta Terus otomatiknya Ada proyeknya Si Tangan Sar Lu pasti Kelokasi Untuk mobilisasi ya Betul Kita lalu ke mobilisasi Kan mobilisasi Nah selama mobilisasi itu Kan pasti Cuma gak cuma Sehari-hari kan WIJS itu bisa Sampai Sebulan dulu Untuk preparation Sampai si Apa kayak Teng ini Onboard Betul Iya kan Jadi Mesti Mengastikan Sistem Yang dibuat oleh IT ini Running well Betul Kan pada lag Lag masih ada ke minor lah Masih oke gitu kan Pasti Selama itu Pernah ada Ini gak Cerita unik yang Dialamin Oke Kebetulan gue baru pulang ya Baru pulang dari Mobilisasi 6 proyek Di Tahun ini Dari Dari Januari kemarin Saya baru pulang itu Baru Semingguan lah Di head office Bali Dan itu Kita ada 6 proyek Untuk mobilisasi Itu lokasinya Di Kalimantan Sama Sulawesi Jadi Disitu itu Tip IT diberangkatkan Untuk menjadi Salah satu tim mobilisasi Yang mengurus Masalah IT Apa gue pendekan IT aja Kalian bisa jalanan kesat Kalian Ini jalan-jalan Kerja Oh kerja ya Kerja Kalau berangkat Pengen jalan-jalan Tapi susah banget You wish Dan itu Waktunya mepet Karena kita dikasih deadline Pengerjaannya Timeline juga ada Nah Gue baru pulang Dan gue disana Selama 6 proyek Gue mau implementasikan Sistem Dan juga Gue set up Networknya disana Oke Jadi ada 6 proyek Kalimantan Dan Sulawesi Jadi gue Kayak apa ya Dilihat orang gue Gue mau berangkat-berangkat Padahal gue kerja Dan itu Gue bilang Gue waktu tidur pun Itu terbatas Karena untuk pekerjaan ini Gitu Orang itu jalan-jalan aja Lu jalan-jalan aja Enggak kemana-mana Kan sekarang kan Lalu butuh konten sos Memp Ya kan Makanya lu Keluar Jalan-jalan Posting di airport Itu aja Mereka Tau konten sos Tapi gak tau Pernah kerjaan disana Gitu Jadi cerita uniknya itu Ya Lu mesti Di Side Untuk proses Mobilisasi Mobilisasi Gue set up networknya Apalagi kalau kita masuk Di proyek pedalaman tuh Gue Ada satu proyek Yang gue harus Mengakses Kesananya itu Durasi perjalanan Oh berarti Cetak uniknya ini Karena si aksesnya ya Betul Aksesnya itu sekitar Dari kota ya Sampai ke proyek site-nya Itu 18 jam Sejujurnya itu Di site-nya tuh Itu Kebetulan di Kalimantan Selatan 18 jam 18 jam Itu udah Darat dari kota Sekarang lu gak mati gak ya tuh Gue bukan mati Gue udah tepar Gue udah Udah dari darat Keberang laut Kayak lampal Darat Dan perjalanan juga kan Jalannya itu Buset Gue bilang Gak bagus-bagus Gitu Berarti Kalau misalkan Ditanya Dari sekian Banyak pekerjaan Yang tersedia Untuk perusahaan IT Kenapa pada akhirnya Memilih menjadi Database Administrator Ya kan Karena yang bilang Setup Network kan Itu Berarti kan si Database Administrator ya Iya Iya Betul gak sih Kalau salah Correct saja kan Gue Gak Bahasa Si IT nih ya Jadi Untuk yang Database Administrator Itu Itu ya Ada berkaitannya juga Dengan network Ada saling berkaitan Oh itu beda ya Berarti ya Iya beda Jadi ya saling berkaitan juga lah Gitu Karena kalau misalnya Kita berbicara network Pasti bicaranya jaringan Kabel Segala macam Router Gitu Kalau misalnya Masalah database Administrator Berarti lebih ke Data Pendataan Sistem Apa Yang Pokoknya untuk First in first out nya Barang Betul Yang ada di site Untuk stock barangnya ya Betul Sorry ya Jutfrensnya harus menyebut Nama system Yang kita punya Karena itu Confidential Betul Jangan Jadi Pokoknya first in first out aja Pokoknya kita bilang itu Karena itu udah Jadi Bahasa supply chain lah ya Iya betul Jadi Sebenarnya Memilih IT Karena faktor Peluang Betul Iya kan Bukan Menjadi suatu pilihan utama Iya Karena itu pilihan utamanya adalah Lu barista Iya betul Nah Gue kan familiar Gue awam banget nih Tentang si IT Sempet denger namanya Front Apa sih Front Developer Sama Backend Developer Oke Itu bedanya apa tuh Oke Jadi Memang sih Itu Kalau dibilang Kalimatnya itu Memang sedikit Gak familiar lah Buat kita semua Apalagi Namanya Develop Orang taunya Develop itu Untuk Bangun Bangunan-bangunan gitu kan Tapi disini Kalau di dalam dunia IP Itu Front Developer Itu Dia lebih ke Sistemnya Oke Dia Dia nge-develop Sistemnya Coding 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 sistemnya Itu yang membunuh Sempet denger sih Pal Gak paham aja Seperti itu Terus Kalau misalnya Di back endnya itu Itu kita orang belakang lah Istilahnya Jadi kayak Networknya Servernya Nah itu Kita yang Back end itu Dia yang megang Dashboardnya Bukan sih Bukan ya Dashboard apa nih Dulu Satu aplikasi Atau sistemnya Bisa Bisa juga Bener kan Bisa juga Seperti itu Kalau back end itu Lebih ke apa dia Lebih ke networkingnya Networkingnya Lebih ke supportnya Support sistemnya lah Kita gitu Oke Nah terus Sistem Apa aja Yang udah pernah Di develop oleh Mas Angga Kalau Yang tadi gue Dengar tuh Implementation system Sama setup networking Ya Tapi database Administration Itu sistem yang lo buat Juga gak? Sebenarnya sih Itu tim saya yang buat Oh oke Tapi lo nya hanya Implementation system Sama si network Setup network Aja Terus Selama Menjadi IT nih Kendala yang lo alami Di Pangan Sari Khususnya di site ya Itu apa mas? Wah banyak Kalau kendala itu Kalau mau dibilang Untuk dunia itu Lokasi itu gak akan pernah habis Apa lagi Kita kalau masuk dalam lokasi Yang saya bilang tadi Pedalaman Sorry Itu sih Yang gimana tuh? Nah itu Yang jadi PR Jadi Gue pengen cerita sedikit nih Gue pernah ditugasin Di suatu daerah Yang di sebuah pulau Terpencil Daerah Papua Dan itu emang perusahaan besar Perusahaan besar Yang kalau kita bilang CSTS lah CSTS itu Nah itu Oh itu CSTS sempet gue bahas Kemarin sama HRnya Makan Taufik Oh iya Nah aku ngerti Makan Taufik aja Jadi HR di sana Di CSTS Yang memang Jangkauan jaringannya Itu termatas banget Oh gitu Oke Sumpah Dan akhirnya Kita nge-provide system Di sana Tapi Kendalanya jaringan Wah itu PR Kita harus mikirkan Jadi kita discuss Ke tim Bagaimana yaudah Berarti Solving problemnya Mesti lo cari juga ya Karena kan pokoknya Si manajemennya Udah pilih lo Lo berangkat Terus Lo dianggap Menjadi orang Atau tim yang Kapabilitasnya Tidak dilakukan lagi Untuk membangun Sistem di sana Ya kan Pada saat Lo menghadapi kendala ya Manajemen kaunya Gue gak mau tau sih Gue gak mau Tapi lebih Dalam artian Ke yang Ya you can do this lah Ya kan Artinya lo mesti Solving problem Bener-bener matang banget ya Nah lo betulnya Sendiri atau Ada temen berangkat? Sebenarnya Tergantung dari Site-nya sih Kalau site-nya itu Lebih besar Itu kita ada beberapa orang Tim yang akan diberangkatkan Nah kalau misalnya Kapasitasnya Bisa terjangkau Satu orang Ya kita Berangkatkan sendiri saja Saya sendiri gitu Gue sendiri loh Paling lama Berapa lama tuh di site? Total ya Kalau misalnya Paling lamanya gitu Lo kemarin lo Kepulasa Hapun di Kalimantan Sampai sebulan ya 41 hari Lo kayak nifas ya 41 hari ya 42 hari itu 6 projek Itu muter? Muter Oh gue kira Bukan satu titik Oh beberapa titik tuh Dari Kalau temen-temen tuh Dari ujungnya Kalimantan itu Yang di atas Sampai di bawah itu Udah Jadi Naik turun-naik turun Gitu Apa namanya Visitnya Mobilisasinya Disana gitu Gue cuma punya Pernyata yang terakhir sih Buat lo Harapannya Lo nih ke depannya Untuk IT Khususnya Para pekerja IT Apalagi yang ada di Pangasar Itu apa sih harapan lo? Harapan gue Sebenernya sih Gue juga ini orangnya Masih belajar ya Belajar dalam arti Gue pengen ngembangin Ilmu atau Keahlian gue Di bagian IT juga Cuma Ya kita sama-sama belajar aja lah Sama-sama belajar Dengan temen-temen juga Yang khususnya di Pangasari Yang pengen mengenal dunia itu Seperti apa Yang satu Satu sih Kalau dari gue Jangan pernah merasa bosan Oh gitu ya Kalau lu udah bosan pasti Itu pesen lo ya? Bener Jangan pernah merasa bosan Kalau lu pengen belajar Yaudah lu gali terus kalian Kita disini team Kalau misalnya lu ada pertanyaan Atau lu pengen discuss bareng Kita welcome kok Untuk temen-temen ya Yang pengen Memahami atau mempelajari Di dunia IT Seperti itu Ternyata epic juga ya Epic banget Ternyata tuh Jadi bagian yang vital juga Untuk sistem distribusinya sih Barang-barang yang Sponsornya akan dipakai di lokasi ya Jadi kalau gue ambil kesimpulan Dari pembicaraan kita nih Sebenernya Awal mula lu masuk IT Tidak lama karena peluang Iya kan Terus kedua Motivasi lu kenapa sih Motivasi karena memang lu udah punya Background institutional Oh ya IT gitu Terus Cerita uniknya Ya lu pernah ngalamin Dari Low landing Ke Lokasi 18 jam Itu gue gak kebayang sih Karena gue pernah juga Ke satu site Tapi dulu orang Ansari ya Di tempat-tempat temen gue Itu juga 5 jam Berlumat di Gaya loh 5 jam lu ya Terus gue udah ngebayangin Lu udah 18 jam Gue udah gak temu singapai sih Itu kayaknya gue udah ngebayang Terus apa namanya Kalau Akhirnya lu mau informasikan gue Bedanya front developer Sama Development ya Development Sama back end Itu bedanya di Productnya Iya kan Kalau front developer Lebih coding systemnya Kalau back end itu Ke networkingnya Support systemnya lah Support systemnya ya Sistem Kemudian Sistem yang pernah lu develop Itu implementationnya Si Development systemnya Sama si Setup networknya Betul Lu expertise di gue itu Berarti ya So far Saat ini sih Mesti dipercayakan Untuk itu Belum 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 Lu masih hausakan ilmu Emang lu bilang Terus belajar deh Upgrade ilmu Terus upgrade skillnya Nah Kendalanya Selama Dunia itu ya Karena si Lokasi juga Betul Lokasi yang jauh Kembali Networking lagi Ya kan Itu Kendala Untuk di Sistem Betul Pasti pengaruh banget Bener ya Sistem itu Kalau gak ada jaringan Gak kan Harapan lu Untuk temen-temen yang di IT Pokoknya terus belajar Upgrade skill Jangan pernah bosen Betul Karena mungkin Dari situ Lu jadi banyak ilmu Ya kan Jadi Itu good friends Bincang-bincang Kita Dengan Angga Di Let's Talk With Business Talk Hari ini Jangan lupa Follow Instagramnya Pangansari Di Pangansari Utama Dan kalau temen-temen Atau good friends Ingin tahu Informasi Tentang Job vacancies Si Pangansari Itu ada di Pangansari Utama Food Resources Seperti yang pernah gue Sampaikan sebelumnya Bahwa Pangansari ini Bergerak di bidang Manufacturing Ada di food industry Ada retail Ada distribution Jadi semua Total Business unit Yang ada di Pangansari Utama Food Resources ini Ada Sembilan Business unit Nah Makasih banget Untuk para sponsor Yang sudah Meng-support kita Selama ini Yaitu dari Kopi Analogy Terus ada Mancibelly Mancibelly ini Dia rice boxnya Si satu Produk Pangansari Lu bisa coba Itu rekomend Dari gue Mancibelly Sat lain Gua belum tau Lu bawa dong Biar temen-temen saya tau Kan secara gak langsung Dengan lu bawa produk Jadi bread awardsnya keangkatnya Oh ternyata Pangansari punya Hit and Eat ya Mereka bantu posting Di Instastory Oh gak mau bread awardsnya keangkat Next lah Next Next Jangan bilang kakak ya Betul Terus ada My D-Bell Itu salah satu Tentang favorit Semua kalangan Kalau menurut gue Itu enak banget Sosisnya Dari Frontier Dan sauce dari Media Nah itu Merupakan sponsor-sponsor kita Yang sudah Meng-support Berlangsungnya Let's Talk And Business Talk Selama ini Jadi itu seren Seperti itu aja Binyar-inyar hari ini Terima kasih untuk Terus nonton Let's Talk with Business Talk Bersama saya Nita Dan Anda Jangan lupa Tayang setiap Selasa malam Jam berapa sih Jam Jam Apa jam 9 malam Jam 8 Oh jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 malam Setiap Selasa ya Oke Paling gitu aja Tetap sehat Stay safe Sampai jumpa lagi Di program berikutnya Bye Bye Selamat menikmati uit